Halo semuanya hai 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 hari ini kita akan ngobrol sampai seputar vision panggil aja saya Mas Abe dan pekerjaan saya sebagai fotografer dan lebih cenderung ke fotografer potret sama petik di fashion Wah Mas Abi ya Mas Abi Mas Abi dalam udah lama ya nekunin bidang fotografi gini kalau untuk bidang fotografi untuk pendalaman sudah lima tahun ini ya sudah sudah lima tahun untuk pendalaman ya untuk pendalaman fotografinya sudah setahun belakangan ini itu mendalami fotografi Oke ya ini kan kebetulan nih Mas Abi ini adalah partner kita waktu acara kemarin ya yang bulan sebuah hari itu ya kita ada anniversary anniversary kan siap-siap-siap ya kita mau kita carutin ya ini ditanya ya Nah jadi dari situ kita akan tahu Mas Abi ini udah lumayan nih masih di bidang fotografi di bidang fashion gitu jadi hari ini kita undang Mas Abi untuk kita tuh mau cerita-cerita ya tentang fotografer khususnya gitu ya karena kan fotografi itu luas sebetulnya ya itu untuk itu lumayan kalau aku lihat sih kayak ada proyek lah ada apa lagi ya foto model lah mungkin katalog ya apalagi gitu aku juga murah-murah-murah jenis-jenisnya juga ada yang terlihat landscape ya lebih ke pemandangan landscape lebih itu pemandangan alam yang benar-benar alam murni nanti landscape ini ada-ada cabangnya lagi tidiscape pemandangan kota ya bukan cabang luar agama tidak tak bercapang lagi alirannya tiga dasarnya landscape itu nanti ada akan bercapang lagi jadi kayak tidiscape atau foto-foto landscape aliran lainnya nanti ada kita sering lihat fotografer-fotografer di acara fashion fashion show pasti menggunakan fotografer-fotografer kalau misalnya bisa dicelaskan untuk fotografi fashion itu menurut pandangan pribadi saya fotografi fashion itu menunjukkan baju yang dikenakan oleh model dan menunjukkan karakter dari baju itu jadi foto yang foto yang di misalnya dipajang gitu ya nanti akan menunjukkan karakter dari baju yang dipamerkan jadi tergantung modelnya juga ya tergantung model tergantung bisa dipamerkan makeup juga ya semua ya jadi ya total look istilahnya Oke 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 jadi nggak bisa hanya ngandalin fotografi aja karena kalau aku liatif fotografer juga banyak yang editingnya tuh oke jadi gimana caranya jadi keren gitu ya lightingnya top itu nggak juga ya ternyata ya ya pastinya untuk lighting komposisi poster itu semua berpengaruh untuk sebuah hasil kalau perlu hasil yang bagus ya posenya harus bagus komposisi komposisi foto harus bagus model juga harus bisa mempresentasikan pakaiannya pakaiannya juga ya harus seimbang harus kerjasama juga desainer fotografer bisa ya dalam satu seluruh karya harus bisa kata-kata ya nggak bisa editing kalau semisal editing ya ya istilahnya kan manipulasi kalau bisa bikin yang purni apa adanya harus dimanipulasi gitu ya udah lima tahun ya ini ini kalau spesifikasi lebih ke apa lebih ke apa portrait karakter portrait karakter ya masih sedikit di fashion Oh boleh infokan ke kita nggak mungkin sosial medianya apa Instagramnya apa gitu untuk Instagram saya itu abenito.artah A-R-T-H Artha Artha ya yang nggak gitu juga iya abenito.artah ya oke oke nanti jadi kalau kita pengen tahu tuh lihat disitu ya masuk karyanya mas abu ya di Instagram saya cuman spesifiknya kayak portrait karakter cosplay hmm oke 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 jadi mengeluarkan karakter ya tapi itu penting loh kalau di dalam dunia vision fotografi sebenarnya ya karena kan kalau saya sih kan memang nggak mendalamin face nggak dalamin fotografinya cuman saya mendalamin fashionnya gitu kan nah jadi dari situ sih sebetulnya kalau saya lihat itu orang bikin baju atau orang memerahkan baju aja model gitu ya dia juga harus ngerti karakter dari baju yang cuma dibikin jadi mungkin nyambung juga dengan fashion fotografinya gimana karena fotografi mengeluarkan karakternya gitu ya jadi eh baju ini juga harus kelihatan nih maksudnya itu dibuatnya untuk apa modelnya Bagaimana temanya apa gitu kali ya jadi dengan adanya kita mengeluarkan karakter dari jadi eh baju itu tadi melalui fashion fotografi ini juga hasilnya itu karakternya dari baju itu bisa semakin terlihat gitu ya nah mungkin mungkin kan ini ya kami tadi aku sudah tanya beberapa cabang nih dari fotografi ini begitu banyak ya ternyata fotografi yang aku tahu sih kayaknya selama ini tuh proyek ya itu paling sering kemudian tadi yang mungkin dijelaskan kayak kayak pemandangan landscape itu juga ya aku sering lihat hasilnya ya itu memang kalau pinter ya mesin fotografernya udah canggih gitu itu kelihatan kayak hidup banget gitu ya terus nah vision fotografi mungkin yang paling dekat dengan duniaku aku jadi sering lihat di majalah kemudian di media-media kayak buku-buku itu kan mereka menggunakan vision fotografi nah cuman mungkin kalau dari sepandang Mas Abi sebagai fotografer ya Mas Abi melihat vision fotografi itu gimana sih sebetulnya dan apa bedanya dengan ya campang-campang yang lain lagi itu ya vision fotografi yang aku jelaskan tadi vision fotografi itu kan eh suatu genre fotografi yang mempresentasikan baju yang menyenangkan dan juga karakter karakter baju yang menyenangkan terus kalau pandangan itu sih seperti itu pandangan tingkat kalau pandangan luas wah terlalu panjang nanti saat bahari ya kira di sini ya ya gimana apalagi kan ngomong apa sekarang ngomong saya kan agak bliput ya ya kan masalah ya kan nggak mungkin saya ngomongnya gitu nggak mungkin terus kalau bedanya dengan 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 fotografer lain kita lambat namanya bet ya karena penasaran sebagai orang awam ya sebagai orang awam aku melihat fashion itu sebenarnya kayak mirip sih ya mungkin sebagai orang awam mungkin ini kayak kita kasih apa ya pencerahan gitu ya buat teman-teman juga yang mungkin selama ini melihat sebagai fotografer itu kadang ya kita yang paling sering ketemu tuh ya fotografer tuh wedding gitu kan nah terus karena kan pastikan event-event sekitar kita tuh kayak wedding kemudian apa apa lagi ya yang banyak ya proyek ya proyek juga kita sering temu gitu nah jadi dari situ aku melihat kayak skillnya sama gitu loh kan sama-sama fotografer nih pakai kamera gitu ya pasti banyak orang juga mikir gini ah komodalnya cuman kamera terus jepret-jepret aja gitu jadi ada orang berpikir semerta itu loh gitu nah terus apa yang sebenarnya kayak dibutuhkan orang yang spesifikasinya tuh ke fashion fotografi anggapannya nih tadi Mas Abri cerita kalau fashion fotografi itu juga harus mengeluarkan karakter ya karena kan itu menciptakan sesuatu gitu kan nah itu mungkin kayak skill yang dibutuhkan oleh fotografer itu untuk dia bisa menonjolkan karakternya melalui posel mungkin atau melalui lightingnya misalnya kayak gitu jadi ya di sini tuh mungkin kalau buat orang awam ya kita tuh lihat fotografer itu mirip semua gitu gitu loh nah terus mungkin yang membedakan apa ya mungkin kayak tadi tuh posel lighting atau apa gitu ya yang bisa membuat fashion fotografi itu sebetulnya tekniknya berbeda dan fungsinya juga berbeda gitu kalau fashion fotografi itu untuk keperluan komerci oke selalu ya selalu untuk keperluan komerci oke 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 kalau misalnya kita pakai baju omentir dia itu pernah tar.e kalau bukan itu kita keperluan komersil bisa oke misalnya aku nih lagi jajan kemana foto 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 gitu gitu itu gimana tuh bukan vision fotografi ya Tia juga termasuk yang penting kan diponjolkan outfit-nya ah oke kalau misalnya foto gabi ya biasanya kayak foto-foto di studio atau foto-foto katalog itu biasanya untuk memasarkan brand atau memasarkan jasa desain oke oke tapi kalau di ini mas abe bilang juga kalau kita misalnya aku aku lagi oke nih OTT bagus gitu ya aku lagi suka senang bajuku abis itu aku ke tempat lah gak tau deh tempat apa yang menurut aku bagus juga gitu udah aku foto aja disitu gitu kan itu juga menampilkan dari objekku ini kan nah tapi tujuannya berarti itu bisa dikomersilkan juga ya agak banyak selain hobi juga bisa dijadikan komersil ya iya kan bisa oh bisa juga berarti boleh ya kalau kita jual dari kayak gitu ya iya cuman kan kalau misalnya kita apa mau jual foto misalnya skala internasional gitu itu nanti ada pandat apa pandat sertifikat ya sertifikat izin dan lain-lain misalnya sampai foto di depan satu rumah nah kita harus izin dulu sama yang punya rumah oh jadi kalau komersil tuh kayak tempatnya pun sebetulnya gak free gitu ya gak bisa sembarangan bukan gak bisa sembarangan sih maksudnya kita gak bisa asal jepret oh oke oke seperti copyright ya iya seperti copyright kalau misalnya nih saya foto di galerinya oh Mbak Meriza di merasil sini ya aku harus izin Mbak Meriza dulu kalau misalnya fotonya mau aku jual ya iya harus ada surat perjanjian tertulis iya kalau misalnya Mbak Meriza tujuh kalau fotonya akan jual nah oke tadi mau mas dia udah bilang tuh kalau mau laku hasilnya harus bagus iya kan sih gak jelas gak jelas gimana tuh ya kalau menurut viewers ya kalau mau kalau mau produknya laku ya harus bagus iya karena kan orang kalau apalagi all shop ya ya enggak panjang kita vision designer kita fokusnya ke jualan online pasti orang itu akan menilai baju kita bagus tuh tidak dari foto iya dari itu betul ya mungkin kok mas abis diri nih sebagai seorang fotografer lihat ya fashion entrepreneur fashion designer ataupun fashion designer gitu ya sebetulnya ya kalau kita lihat pentingnya apa sih mengerti tentang fashion photography ataupun mungkin gak harus mengerti ya kalau misalnya dia mau mengambil jasa fashion photography gitu kan juga banyak ya nah itu sebetulnya apa sih pentingnya itu bagi fashion designer menurut mas abis pentingnya foto bagus bagi desainernya lagi ke omonganku tadi ya pasti yang pastinya biar desainnya laku bajunya laku dan pastinya baju yang diputu itu dianggap karya jadi menampilkan keindahan dari bajunya juga ya keindahan karyanya oke looksnya bagaimana ya gitu ya kok dipakai sama orang bagus nggak gitu kan ya soalnya kan sering ya orang jualan tuh kacang-kacang yang pakai patung loh iya pakai manekin yang full body pakai manekin yang full body itu ya iya kan itu beda ya kalau sama model ya iya cuman kalau manekin itu lebih tepatnya untuk netral lagi kalau menurut penggunaan manekin di misalnya di pas di foto kita pakai baju hasil desain itu itu untuk netral lagi yang kan ditampilkan bajunya bajunya saja tapi emang kan beda ada apa bedanya sih kalau menggunakan manekin sama model ini kalau model bisa lebih 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 luas kalau kita mau gerak gitu kalau di gerakin paling kita cuma pun terhadap dulu misalnya kalau rocknya mau di goyang ini nggak bisa ya kalau misalnya mau digibasin resikonya banyak gini ya jadi kan kan ya kayak agak kurang manusiawi gitu kali ya 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 oke jadi ternyata penting banget ya fashion fotografi ini di bidang fashion khususnya fashion designer yang mau jualan itu juga menampilkan foto ya kan foto itu nggak cuman untuk instagram atau mau senang-senang aja atau jualan di sosnet tapi katalog juga perlu kan ya anggapannya nih aku ketemu mas abe mas abe klien ku gitu nah kebetulan baju-bajunya kita itu nggak semuanya ada ready nah mas abe bisa kita tunjukin katalognya gitu jadi bisa tahu oh hasil karyanya selama ini itu banyak loh ternyata wah hasil karyanya bagus-bagus ternyata ini dari foto oke benar kalau dari situ mas abe mungkin ada nggak sih saran-saran buat kita ini mungkin buat saya juga ya sebagai fashion designer gitu ya nah mungkin saran-saran kita kalau kita itu bekerja di bidang fashion ini dan berhubungan dengan dunia fotografi ini tadi nah mungkin ada saran mungkin untuk saran ya sebenarnya sih untuk fashion designer, photographer itu kayak bidang seni kan seni kalau misalnya fashion designer kan seni menggambar sama menjahit kalau fotografi kan seni melukis dengan cahaya mungkin kalau untuk sarem tetap ada ciri kes kalian jangan lihat kanan kiri pertahankan terus karya kalian jangan capek untuk berkarya udah ya udah thank you ya mas abe kesempatannya kita bisa ngoprol banyak soal fotografi khususnya bidang fashion ya cukup mencerahkan buat aku sih khususnya memang dunia fashion tuh kayak fashion banget sih buat aku ya sudah tahun-tahun ini ya yang tegunin bidang fashion tapi nggak pernah tegunin fotografinya memang dan ketemu mas abe kemarin itu kita banyak cerita-cerita juga ya tentang fashion photography itu sendiri yang ternyata begitu pentingnya di dalam dunia fashion apalagi zaman now zaman sekarang itu semuanya nggak ada yang nggak di bidang teknologi lah internet gitu loh ya ngomong aja lah paling gampang sosial media sosial media kalau misalnya punya web sendiri berarti banyak ya ya jadi di bidang fashion photography yang ternyata itu sangat penting sekali untuk keberlangsungan usaha seorang desainer jadi nggak cuma bisa bikin baju terus kita foto-foto sembarangan sekenanya sendiri ternyata juga fashion photography itu ada tekniknya ya ada tekniknya juga ternyata harus memperhatikan karakternya segala ternyata sedalam itu loh dunia fashion photography gitu dan ini teman-teman mungkin yang selama ini mungkin meremehkan gitu fotografer ya karena aku sempat loh meremehkan fotografer karena aku melihat sama semua ya fotografer pakai kamera gitu kan ya itu ada satu momen dulu terus setelah itu melihat ternyata nggak segampang itu gitu loh ternyata harus mempelajari banyak hal gitu ya nah itu dari situ aku melihat oh iya oke ternyata fashion photography khususnya ya nah itu juga nggak semudah itu gitu ternyata membutuhkan skill juga yang cukup mumpuni disitu ya dan juga pengalaman kali ya kalau fotografer ya iya oh oh betul oke oke ya udah teman-teman disitu kita bisa belajar lebih lanjut ya tentang photography oh iya terus teman-teman jangan lupa nih kita juga ada info nah kalau misalnya teman-teman belajar fashion di Meresel nah kita akan melakukan fashion photoshoot itu untuk teman-teman yang sudah membuat baju jadi teman-teman bisa belajar ya tentang gimana sih proses pembuatan photoshoot di dalam dunia fashion kayak tadi kita bilang ternyata photoshoot itu penting loh ternyata mungkin teman-teman juga perlu ngerti gimana prosesnya gimana caranya nah itu sebetulnya hal yang cukup krusial di dalam business fashion terutama teman-teman yang nantinya akan bikin katalog ataupun bikin sosial media gitu promosi-promosi ya website mungkin ya kan website juga perlu banget kan katalog di dalamnya ya saya bukan programmer website kan gitu kan kan pasti ada fotonya kan website, success itu pasti kalau aku lihat sih saya nggak bisa lepas dari foto pasti harus ada fotonya gitu jadi ya ini adalah hal yang sangat penting sehingga kita ingin ini dimasukkan ke dalam programnya Meres kita akan ketemu lagi di ngobrol santai seputar fashion dengan narasumber kita yang juga pastinya akan ciamik-ciami jadi jangan lupa subscribe YouTube Meresal Fashion dan nantikan podcast kita yang selanjutnya bye-bye